Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia dan juga berita-berita teraktual yang akan kita ulas di dalam video ini yang pertama teman-teman kita akan membahas perkembangan covid-19 pertanggal 5 Mei 2020 kalau kita lihat di media online teman-teman hari ini yang terkonfirmasi ada 12.071 karena ada tambahan 484 kasus jadi ada tambahan yang juga cukup banyak yaitu 484 kemudian yang dirawat ini ada 9.002 yang meninggal 872 yang sembuh 2.197 jadi yang sembuh ini terus naik teman-teman angkanya mudah-mudahan ini terus meningkat yang sembuh dan yang meninggal ini tidak ada karena beberapa kasus di daerah itu memang ada yang meninggal itu nihil dan yang sembuh ini juga semakin banyak dan teman-teman kita juga akan lihat beberapa provinsi terkait penyebaran virus corona ini di Jakarta ada 4.687 Jawa Barat 1.300 dan Jawa Timur 1.171 dan Jawa Tengah 849 ini teman-teman 4 provinsi yang menduduki rangking 1 sampai ke 4 yang mana ini menjadi perhatian publik wilayah-wilayah yang pandemi virus corona ini cukup banyak nah teman-teman terkait perkembangan virus corona ini juga ada berita terkait kartu prakerja yang setiap hari ini ada saja media online yang membahas terkait kartu prakerja karena sejak diluncurkan kartu prakerja ini ternyata peminatnya juga banyak yang minat tentu dengan harapan dengan ikut kartu prakerja mereka bisa bekerja setelah selesai program pelatihan itu nah ini harapan yang cukup besar karena di saat pandemi virus corona ini banyak orang yang kena PHK banyak orang yang tidak bekerja banyak orang yang membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan mendapatkan kartu prakerja karena orang yang ikut kartu prakerja ini mendapatkan insentif mendapatkan insentif 600 ribu tiap bulan selama 4 bulan dan ada dana 1 juta untuk membeli program pelatihan yang disediakan oleh platform yang terdaftar kemarin ada 8 8 platform penyedia program pelatihan kartu prakerja nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik dari Tempo bahwa Maki ini laporkan dugaan markup tarif pelatihan kartu prakerja jadi dugaan ada markup biaya pelatihan kartu prakerja ini sudah mengarah pada dugaan tindak bidana korupsi kita baca teman-teman beritanya Maki masyarakat anti korupsi Indonesia menduga tarif pelatihan online dalam program kartu prakerja telah digelembungkan alias terjadi maaf menurut Maki harga pelatihan yang ditawarkan sejumlah platform terlalu mahal terlalu mahal apabila didasarkan ongkos produksi materi bahan pelatihan kata koordinator Maki Boyamin Saiman hari ini selasa 5 Mei 2020 masyarakat anti korupsi Indonesia bergerak kali ini menyoroti tentang pelatihan kartu prakerja yang diduga ada markup jadi ada penggelembungan jadi angkanya digelembungkan sehingga ada keuntungan yang cukup signifikan ini menurut pandangan dari Maki karena ada dugaan itu maka Maki melaporkan ke KPK jadi ini sudah hal yang serius terkait program kartu prakerja Boyamin mengungkapkan bahwa dia telah menyampaikan argumen tersebut pada saat melapor ke KPK pada hari Senin 4 Mei 2020 dia menurutkan KPK sudah bisa melakukan penyelidikan pengumpulan bahan dan keterangan pul bakat soal anggaran program kartu prakerja ini teman-teman setelah dilaporkan ke KPK maka KPK ini sudah bisa melakukan pengumpulan data terkait laporan yang disampaikan oleh ketua maki jadi ini adalah hal yang perlu ditintaklanjuti karena sudah ada yang melaporkan ada dugaan penggelembungan dana untuk pelatihan di kartu prakerja kemudian teman-teman di keterangan ini juga disampaikan dia menuturkan KPK sudah bisa melakukan penyelidikan atau pengumpulan bahan dan keterangan pulbakat soal anggaran program kartu prakerja saat ini sudah ada pembayaran lunas program pelatihan peserta kartu prakerja ujar boyamin dia pun menerangkan bahwa harga yang diterawarkan 8 mitra kartu prakerja antara 200 ribu hingga 1 juta harga itu bahkan jauh lebih mahal dibandingkan gaji guru atau dosen tatap muka tarif itu terlalu mahal menilai banyak materi pelatihan yang serupa bisa diakses di youtube itu teman-teman yang disampaikan oleh bu nyamin bahwa angka yang ditawarkan oleh platform itu antara 200 sampai 1 juta itu terlalu mahal kata bu yamin karena apa materi yang disampaikan di kartu prakerja itu banyak juga ada di youtube jadi kalau kita lihat di youtube kemudian download ini kan gratis tidak perlu bayar tidak perlu bayar 1 juta kita download di youtube ini teman-teman kalau kita bandingkan antara biaya yang dikeluarkan peserta 1 juta dengan tanpa biaya kalau kita download di youtube dan gaji yang disampaikan oleh bu yamin ini gaji seorang guru seorang dosen ini tidak sebesar yang ditawarkan di program kartu prakerja angkanya memang cukup besar bu yamin lantas mengutip pendapat peneliti institute for development of economic and financial bahwa 8 mitra kartu prakerja berpotensi meraup duit 3,7 triliun dari program tersebut ini pandangan dari indef teman-teman bahwa 8 platform itu kemungkinan bisa mengumpulkan keuntungan dari program pelatihan itu adalah 3,7 triliun angka yang cukup besar sekali yang berkirakan keuntungan bersih yang akan mereka raup sebesar 66% total anggaran dari 5,6 triliun nah ini angka yang cukup besar teman-teman padahal kalau kita lihat aturan di BBK atau BBKP ini membatasi keuntungan itu maksimal 20% tapi kalau kita melihat ini keuntungan yang didapat oleh 8 platform ini diperkirakan bisa mencapai 4,6% padahal batasnya itu 20% maka dari itu Maki melaporkan hal ini ke KPK dan apa tanggapan KPK teman-teman menurut Alif Fikri KPK ini merespon laporan yang disampaikan oleh Maki dan KPK akan segera menganalisa laporan itu mengumpulkan data dan kalau ditemukan ada tindak bidana korupsi maka akan dipanggil orang-orang yang terlibat dalam program Kartu Prakerja ini yang disampaikan oleh KPK intinya KPK akan menindak lanjuti akan menganalisa apa yang disampaikan oleh Boyamin dari Maki itu itu teman-teman dan harapan kita memang KPK harus segera merespon menindak laporan ini karena ada dugaan menurut Boyamin ada dugaan tindak bidana korupsi di sana nah bagaimana teman-teman kalau kita melihat apa pendapat dari anggota dewan terkait program Kartu Prakerja maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan COVID-19 ini teman-teman berita dari CNBC teman-teman catatan DPR atas perku COVID-19 Jokowi Prakerja hingga BRT karena apa teman-teman ternyata dalam program Kartu Prakerja ini juga masuk dalam pembahasan Banggar DPR ini kita lihat beritanya teman-teman Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan itu teman-teman isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 dan kalau kita lihat dalam Banggar kemarin teman-teman dalam rapatnya itu bahwa ada 10 fraksi yang sudah menyetujui Rancangan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan ada 2 fraksi yang memberikan catatan terkait Rancangan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Nah teman-teman terkait Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang masih menjadi rancangan itu ternyata sudah menjadi solotan publik dan menjadi polemik di Pasal 27 Pasal 27 itu yang membuat Komite Stabilitas Keuangan KKSK ini menjadi kebal hukum Nah inilah yang membuat beberapa orang kemarin mengajukan judicial review terkait Perpu Nomor 1 Tahun 2020 karena memang di dalamnya ada Pasal 27 itu yang seolah-olah KKSK itu menjadi kebal hukum Nah terkait dengan itu semua teman-teman Partai Demokrat melalui Edi Baskoro Yudhoyono keberatan dengan Pasal itu kita lihat beritanya teman-teman Demokrat menyadari adanya trauma pemerintah karena kasus PLBI dan Senturi penyelenggaran negara diperlakukan tapi kata-kata etikat baik akan sulit dilakukan pengawasan karena konstruksi konseptual sulit dipahami kata Ibas di Banggar DPR kemarin pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 malam itu teman-teman yang disorot oleh Banggar karena etikat baik niat baik ini ukurannya akan susah karena niat itu kan dalam hati bagaimana ukuran hukum hukum membuat parameter tentang niat inilah yang kemudian disorot oleh Partai Demokrat Fraksi Demokrat oleh Ibas Edibaskoro Yudhoyono karena beliau juga melihat trauma di masa lalu terkait kasus Senturi dan PLBI yang mengucurkan anggaran pemerintah dan pemerintah ke Senturi maupun PLBI ini yang akhirnya menjadi polemik dan beberapa orang ini menjadi tersangka dan akhirnya dipenjara karena itu oleh karena itu melihat masa lalu itu agar pasal itu dihilangkan kemudian teman-teman terkait Kartu Prakerja ini juga disorot oleh anggota DPR bahwa anggota DPR ini meminta agar dana 5,6 triliun rupiah yang digunakan untuk pelatihan Kartu Prakerja itu bisa digunakan untuk BLT pemberian langsung tunai bantuan langsung tunai ke masyarakat yang terdampak karena COVID-19 ini disampaikan oleh fraksi dari PKB dan Gerindra ini mengusulkan seperti itu nah kemudian kita lihat teman-teman beritanya selain itu juga respon pelaksanaan program Kartu Prakerja tujuannya baik tapi menghasilkan banyak polemik PKB berpendapat skema bisa digeser untuk menambah jumlah penerima manfaat atau jaringan pengaman sosial jadi dana 5,6 triliun bisa lebih luas dampaknya setelah kondisi normal bisa dikonsep ulang Kartu Prakerja kata perwakilan fraksi PKB Siti Mukaroma itulah teman-teman beberapa pandangan dari anggota dewan terkait Kartu Prakerja agar anggaran 5,6 triliun itu dialihkan ke bantuan langsung tunai ke masyarakat yang terdampak dan ini adalah efeknya jauh lebih banyak penerimanya juga lebih banyak dan bisa ini menolong masyarakat yang terdampak kasus virus corona itulah teman-teman beberapa ulasan pendapat terkait Kartu Prakerja kemudian tentang penyebaran virus corona yang terkonfirmasi sudah sedemikian banyak yang terkonfirmasi sudah sedemikan banyak maka langkah-langkah yang cepat dari pemerintah ini selalu dinanti masyarakat agar pemutusan mata rantai perkembangan virus corona ini agar segera selesai dan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa Juli ini harusnya masyarakat sudah normal kembali virus corona sudah selesai tetapi semua itu harus dilakukan menurut saya dengan bersama-sama tidak bisa sendiri pemerintah masyarakat ini bekerjasama untuk menangani pemutusan mata rantai perkembangan virus corona jadi gotong royong kebersamaan dibangun agar ini masalah cepat selesai itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan hari ini dan jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax